Pemisah polisi berhasil menggagalkan ratusan siswa dari tiga sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Cianjur. Ratusan siswa tersebut pemisah rencananya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Sebanyak 121 siswa sekolah dari tiga sekolah kejuruan di Kabupaten Cianjur, Jumat siang diamankan anggota Polres Cianjur. Para pelajar berhasil diamankan di jalan perintis kemerdekaan saat akan menaiki truk. Polisi yang sedang melakukan patroli menghampiri ratusan siswa SMK tersebut dan memberhentikan truk yang dinaiki siswa. Saat ditanyai petugas, para siswa tersebut mengaku akan berangkat ke Jakarta bergabung mengikuti aksi demo. Polisi pun mengamankan ratusan siswa SMK tersebut ke Mapo Res Cianjur. Para siswa tersebut mengungkapkan saat ditanya tujuan berangkat ke Jakarta hanya sekedar ikut-ikutan saja. Mau ke mana nih? Mau ke tempat ini? Mau ke tempat ini? Tondok? Katanya mau ke Jakarta. Ngapain ke Jakarta? Gak tau? Ikut-ikutan aja apa gimana? Enggak. Ini di diurut ruang, mau ke tempat ini. Oh, ke mana? Ngapain? Itu ajakan dari mana ini? Semua, Pak. Teman-teman. Ini siat. Lewat apa? Lewat WA atau MEDSOS? Lewat MEDSOS. Lewat MEDSOS. Lewat MEDSOS. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Aprianto, ratusan siswa dari tiga sekolah kejuruan tersebut langsung diberikan arahan di depan kantor Mapo Res Cianjur agar para siswa tidak berangkat ke Jakarta. Ini berawal dari bahwa adanya laporan dari Polsek adik-adik kita mau ke Jakarta. Ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan truk mau menyampaikan aspirasi. Kami daripada pihak kepolisian menyarankan kalau bisa aspirasi tidak perlu ke Jakarta untuk anak-anak pelajar. Bisa saja di sini sampaikan tidak masalah karena juga mereka membawa kendaraan yang berbahaya. Kendaraannya pakai truk terbuka. Di sana bagaimana nanti kalau di sana di Jakartanya? Takutnya ada apa-apa di Jakarta. Apalagi kan mereka saya tanya tidak tahu hanya ikut-ikutan ingin ke Jakarta. Selain itu Kapolres Cianjur menghimbau para guru sekolah dan orang tua agar menjaga para siswa-siswinya atau anak-anaknya untuk tidak ikut-ikutan aksi demo. Heri Setiawan, Bandung TV